Yang lebih menyakitkan, ini menyakitkan bukan berarti apa ya, dibuat menjadi tidak suka. Acara sebesar apapun kita di lapangan panggungnya, megalak, tinggal, dan lain sebagainya. Saya jadi sound man atau tukang ngampli di depan kan di EpoH. Pasti yang datang ke saya itu bukan tanya acara apa, tapi tanya bidwannya siapa. Paling malas, kenapa? Kok bukannya enggak ada satu pun yang tanya, ini teknisinya siapa? Laka sih menghargai, laka, padahal di kalangin, semua ribuan orang memandang di depan sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Rido, dan samping saya ada Om Sarwo. Dari kita sekarang berada di M-Studio. Jati sawit ya, Om? Iya, Jati sawit. Sebentar. Kayaknya. Kayu dan panas. Orang apa, Om? Sampai antar ya. Kapan mulai anak M-Studio, Om? Oh, Jati. Hari ini ceritanya mau cerita tentang M-Studio. Oh, ya. Oh, Pak. Sebenarnya, saya ingin menanggung lagi. Jangan mainnya. Kayak, saya kasih tahu apa? Kasih tahu enggak ya? Jadi apa ya? Fenomena atau memang kitanya... Apa ya? Ya memang harus mau, tidak mau harus masuk ke sana. Jadi saya umur 50-an, jadi harus mengikuti bahasanya. Anak zaman sekarang ya? Saya sih enggak pengen masuk ke dunianya. Orientasinya. Kayaknya saya pasarnya di sana. Juaran saya ke sana konsumennya. Karena senangnya ini kono lah ya intinya ya? Iya, sasaran konsumen saya di sana. Iya, pembeli saya di sana. Mau tidak mau, ya bener-bener saya tahu. Akhirnya membuka M-Studio. Karena basicnya Om Sarwo ini adalah... Kalau bahasa kerennya sekarang adalah sound engineer. Padahal itu kakamling. Katanya ada jawab. Kalau saya ngomong, mau ngamen. Mau ngamen. Mas, kapan mulai bergelut di bidang sound engineer ini, Mas? Tulan soundnya mulai kapan? Oh iya, jadi... Jadi saya semenjak masih sekolah pun memang hobi ya. Hobi. Hobi udah katakan gitu lah. Setelah... Kebetulan saya cuma bisa sampai... SMA lah ya. Setelah itu... Malah waktunya jadi bebas. Oh saya total... Berarti saya rambung sekolah saja tahun 88. Jadi 90-an saya sudah... Sudah terjun di sana. Kalau bahasa seperti ini, saya tukang ampli itu apa berarti ya? Kalau bahasa kembian itu menyebutnya apa, Mas? Apa? Apa? Teknisi. Teknisi. Teknisi keren. Jadi, ya teknisi. Kalau orang di sound system, ada speaker, ada mulebayer, ada mixer. Teman-teman di lingkungan kita itu menyebutnya, Teknisi ini siapa sih? Oh, kayaknya teknisi siapa ya? Untuk bahasa keren saya ini kan sound engineer. Sound engineer. Wah, keren. Padahal ya saya tukang ampli itu memang teknisi ya. Saya lebih senang jadi tukang ampli ini. Kayak indonesi kepenangnya. Ini saya ingin orang yang ingat. Apa sih? Sound engineer, sound engineer. Apa? Yang intinya itu pada bawahnya. Ben, suara-suara yang ditukang. Kalau saya nyanyi, saya cerama, saya ingin kepenang. Ini kan saya ya? Iya, Mas. Melanglang buana. Dari panggung ke panggung, dari acara ke acara. Apa pengalaman paling seru, Mas? Waktu jalan di profesi, Mas? Oh, iya. Banyak. Banyak sekali. Bisa beberapa segmen ya. Artinya beberapa bagian. Yang berhubungan dengan pemakainya. Taruhlah berhubungan dengan penyanyi yang menggunakan mic-nya. Yang berhubungan dengan orang yang nyewa. Terus lingkungan yang mistis-mistis. Apa mis ceritanya, Mas? Tiba-tiba saya dapat kesempatan di pekerjaan. Di pekerjaan itu, Mas. Di pekerjaan itu, Mas. Di pekerjaan itu, Mas. Di pekerjaan itu, orang-orang. Tiba-tiba di pekerjaan itu tidak mau hidup. Tiba-tiba di kontrol benar-benar. Nah, tiba-tiba ada teman. Coba yuk geser. Masa sih? Saya kan, orang teknik lah. Katanya teknisi. Kan, nggak mau. Masa cuma digeser. Secara akal sehat, Yalah mungkin lah ya. Iya, apa hubungan ini kalau di geser sih. Iya, bener. Tapi saya mau aja. Gotong geser. Dan gesernya cuma 4 meteran lah. 4 meter. Setelah itu nyala. Aneh ya? Aneh ya? Itu yang dialami. Kayak kejadian mistis. Iya. Kejadian yang senang, orang-orang senangnya apa, Mas? Yang senangnya di sini lah. Yang senang di sini. Kan, orang-orang itu. Mesti dong, yang senangnya ya. Aneh lah. Senangnya gini. Jadi, profesi itu tukang-tukang beli itu. Malah nilai uang itu belakangan. Kami lebih senang dihargai. Oh, bagus ya, Mas. Saunya kepenuh. Iya. Sudah, itu semuanya terbayar. Capeknya, jauhnya, rentang waktu yang panjang itu terbayar. Tapi kebalikannya itu, Mas. Nah. Kalau tiba-tiba. Aduh. Sangat bagus. Iya. Blah, blah, blah. Kaling-kaling baik. Hahaha. Dibayar 2 kali lipat pun. Kita pulang. Hati-hati kurang ya? Hati kurang-kurang serig ya? Bisa tidur. Apabila itu, pas lagi nge-soning hajatan di uang dutan. Tiba-tiba di sini, Mas. Tiba-tiba di sini, Mas. Tiba-tiba di sini, orang-orang bisa apa itu ya? Jadi, di kami itu ada istilah. Istilahnya kayak persisilah. Sebagai cemburu. Tiba-tiba di sini, penyanyi, tekan-tiba di sini. Tiba-tiba di sini, tekan-tiba di orang-orang. Kucel. Berangkat dahulu. Berangkat paling cepat, pulang paling belakangan. Dan biasanya kalau ada bagian-bagian, ya paling giri. Paling cilik. Hahaha. Yang segitunya, aku harus dapat seperti itu. Kita masih aja ayo. Menjalannya ya? Karena, apa, landasan hobi sama senengnya itu lebih kuat dari segala-galanya. Oh, dibandingkan uangnya ya? Iya, saya mengatakan bisnis ini sesungguhnya bisnis yang abu-abu lah. Kadang bisa. Kurang realistis. Coba, mic yang digunakan, pasti semua teman-teman tukang ampli itu pengen membelikan yang termahal. Terbaik lah. Terbaik lah. Iya, itu yang terbaik. Bukan cuma termahal, tapi yang terbaik lah ya. Terbaik. Ben, suara metu, nek-nya kepenak. Nah, banyak-banyak begitu. Semua propertinya berorientasi ke sana. Sehingga dikala dibandingkan dengan sound lain. Wah, punya si Anu lebih enak. Padahal kita tahu barangnya lebih enak. Itu, aduh. Tapi itulah apa ya? Kembali lagi, anaknya kayak gue. Anaknya kayak gue. Benar, benar. Karena perasaan lebih kuat sama senengnya. Karena hobi kayak gue ini. Iya, mengalahkan juga legalannya. Berarti, berapa tahun ya, Om? Misalnya yang 60 ya? Iya, 90-an sekarang. Belum 10 tahun ya? Belum 10 tahun ya, Om ya? Sebaru hidup saya ada di sana. Sebaru hidupnya, anaknya yang tukang ampli. Iya, tukang ampli. Dari hobi, dari sound kampung, sound rakitan, sampai saya belajar istilahnya, ngangsu ilmu, nempel-nempel sama teman-teman yang soundnya kelas nasional. Saya sampai segitunya. Dan, saya juga memberi motivasi atau fakta. Saya saja separuh hidupnya yang sampai sekarang ada di sana 30 tahunan. Ya, bisa makan. Benar. Dan, hidupnya kayak Pak Tire lah. Pak Tire ada kerjaan motornya yang ada. Pak Tire ada hubungannya yang ada. Pak Tire pada makan sepanjang. Pokoknya ada badannya sih bisa tukang ampli. Iya, 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 iya. Ada di tukang ampli ya. Paling orang penaknya apa, Om? Ada pengalaman orang, Om? Yang bikin mistis kan, Om? Iya. Apa mistis anak-anam ini orang, Om? Iya, nggak ada sih secara umum sih. Ada orang penaknya, Pak Om. Selain Miki ya, selain yang domong-mong suaranya orang penaknya, Om. Saya juga bisa lompat lah. Saya juga bisa domong-mong. Saya juga karena kamu lagi perform, kurang api, jadi domong-mong ya dari orang penaknya. Tapi ada orang, Om? Pengalaman-pengalaman yang kayak misalnya kudu mumpak rakit, kudu mumpak rakit, kudu mumpak rakit, kudu mumpak rakit. Nah, gue sih kayak apa? Kayak gue berpikir, om? Cerita-cerita, om. Jadi ceritanya, Jok, harga oke lah. Terbagainya, dia semua. Sayangnya kita, ini karakter teman-teman kita di Bumayu lah. Bukannya dapat job, kita survei lokasi ya. Terbagainya. Ini iya, om. Iya, om. Ternyata begitu sampai sana, harus dipanggul melalui gang sempit. Bahkan, gangnya anak, itu box salonnya nggak cukup. Muter. Kenapa sempurnya, om? Yang naik itu apa? Getek. Getek, ya. Yang paling dekat di Kalinusung. Kalinusung. Iya. Lewat jalan utara, lebih jauh jalannya rusak. Iya, dipindahin ke getek. Ini getek. Iya, dong kalian lagi orang gede. Iya. Kalau kalian gede, sih urusannya apa? Pernah juga. Nah. Laktu itu dengan Sony Yamaha punya apa genre itu. Ada event di Kalinusung. Jadi ingat. Termasuk pengalaman yang apa ya. menyenangkan. Dan selalu diingat. Kalau diceritakan dari nguyu. Jadi, dari sini pakai mobil Yamaha, sepertinya sudah lewat. Jadi di Kalinusung itu medannya, bisa mobil langsung lewat, atau dipindah ke getek. Getek itu, kalau yang nggak tahu, perahu kecil atau sampan untuk menyebrangi sungai. Biasanya gitu. Oh, iya, iya. Bener. Nah, priwe om. Nah, jadi, perkiraan teman-teman yang dari sana, yang memakai kita juga. Udah, bisa ini jalan. Pas di tengah-tengah kali, jadi mobilnya ini berang kali. Iya. Bisa dilewati. Di tengah-tengah kali, mobilnya kejeblos. Iya. Jadi, kejeblos. Di tengah-tengah. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Waduh, semua pada panik. Maksudnya paniknya itu, sonitem kan peralatan elektronik. Elektronik. Nyemplungnya. banyak-banyak. Serampungan. Iya, bubaran, kabe. Rampung. Akhirnya, pertolongannya bukannya dicopoti. Bukannya diangkat. Iya, bukan diangkat satu persatu. Tapi? Dijijiri oleh dump truck. Oh, ditarik? Bukan diijijiri. Iya, diijijiri sama dump truck. Dilimpah. Oh, dilimpah. Terus? Iya, Karena jalan sana. Mobilnya tinggal ditarik. Rekasannya. 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 Tukang membeli. Sukadukannya gitu. Oh, itu kan kalau kita di sana, oh iya, soalnya bagus. Nanti itu semua terbayar. Terbayar. Iya. Tapi sebaliknya, kalau di sana, waduh. Satu-satu. Aduh, kayaknya nggak bisa tidur. gue suka dukannya dari tukang Amli, Tukang Amli. Dari sound engineer. Ben keren lah, om. Masa sound engineer. Tukang Amli. Yang lebih menyakitkan. menyakitkan ya, om. Ya, beri band, beri band, om. Menyakitkan bukan berarti apa ya, dibuat menjadi tidak suka. Acara sebesar apapun kita di lapangan panggungnya, mega lighting, dan lain sebagainya. saya jadi sound man atau tukang Amli di depan kan di EPOHA. Pasti yang datang ke saya itu bukan tanya acara apa, tapi tanya, biduannya siapa? paling malas. Paling makel. Kenapa? Kok bukannya nggak ada satupun yang tanya, ini teknisinya siapa? Laka sing menghargai. Laka. Padahal di kalanging itu semua ribuan orang memandang di tukang song. Ada lagi, saya buka aja nih biar teman-teman atau teman-teman tukang song atau pengalaman aja. Ini cerita dan pengalaman. Dan itu banyak dilakukan oleh teman-teman teknisi. Jadi, MC atau penyanyi atau sahabat aja yang lagi memakai sound kita di panggung menggunakan mikir. Weh, kurang ngebas. Kita itu tahu sekali karakter-karakter antara asli dan tidak. Eh, itu kurang ngebas atau kurang triple atau kurang naik. Kita pegang aja itu si mixer knob-nya. Belum diapa-apain, sudah. Oh, ya bagus. Padahal beli diapa-apain. Oh, Action. Ini teman-teman nanti pengguna itu ya. Pengguna sound itu. Donk emang orang retius rasa kemaki lah yang ini. Minta itu benar. Apa ya? Tukang sound itu paling seneng diminta. Paling seneng. Karena kan dia pengen menampilkan yang terbaik. Yang terbaik. Mana ada sih supir pengen diplos-diplos. Ya, mungkin. Pasti atau pecekan jadi diindari. Karena sebenarnya semua dibalik semua kesuksesan performer, gue ananin sound man. Iya. Tapi kan fakta ya. Tapi image-nya gitu. Iya. tidak ada teman-teman yang ke tempat. Sedikit pun. Dia tanya, teknisinya siapa ya? Iya. Yang munggah maring panggung yang disawer piduannya. Itu sound man. Soundnya kepenaknya. Tidak sawer di nyong. Kau laka ya, om? Laka apa? Yang laka sejarahnya gue. Ngapain kopi kayaknya. Kepagiannya balik gare. Aduh. Tidak begitu. Nangyih. Sama-sama sih gue. Jadi kadang-kadang kami dengan intansi, dengan masyarakat, kalau bisa diajak kita ya kami sambil memberi edukasi lah. Betapa pentingnya itu. Sound ya. saya sendiri ini bukan sok apa-apa ya. Saya bisa menampilkan penampilan di panggung taruh lagi biar bermayubar dengan ribuan penonton. Taruhlah dengan hasil normal. Kadang-kadang teman atau siapa di acara keagamaan nyewasonya ala kadar. Jadi saya dalam hati waduh seandainya saya diberi amanah biaya yang pas ya saya bisa memunyikan apa mengeraskan suaranya penyanyi jadi enak di lapangan. Kenapa penceramah tidak? Saya termotivasi sekali. Dong dangdutan seandainya kutu apik tapi dong sama yang penting pas-pasan. Sempenting seandainya metuk. Itu juga salah siapa? Itu salah siapa? Ya mungkin tugas Mas Rido kita-kita sedikit-sedikit memberi edukasi. ke orang-orang maksudnya malah penceramah itu harus di atas dan bisa harus bisa harus pasti bisa di pamung di lapangan saja bisa kenapa? Ya kan? Ya dan berarti saya kutu yang yang saya sama-sama pengertian ya? Ya dengan acara saya seorang yang jauh kalian ya? Jauh soalnya ini seru ya? Kita memantap Ben memantap Ya ceritanya tadi melebar Jangan lupa Mas Rido kami mewakili teman-teman kami juga pengen lah pengen istilah memberikan sumbangsinya atau kehaliannya dalam acara-acara gagaman Rata-rata tidak berani pasang tarif kalau di job oleh acara agama iya acara agama rata-rata tidak seikhlasnya tidak berani paling kami menyurutkan ya saya punya kru karena harus diangkut saya dijemput ya betul lainnya tidak berani cerita kami ya sama lah motivasinya jadi pengen titip lah ya benar itu jadi jangan ragu-ragu ini untuk acara gagaman insya Allah insya Allah insya Allah saya mau saya mau saya mau saya mau beri ben om kan beberapa beberapa tahun terakhir kena corona iya sound man teriak iya lah kejob lah gak apa gak apa kalau boleh protes orang yang paling terdampak adalah tukang sound terus pelaku entertainment-nya berikutnya kenapa tukang sound yang pertama dijegah tidak boleh ada sound benar saya masih ingat malam tahun baru tahun berarti 2019 besoknya tahun 2020 saya masih dapat job dengan salah satu produk rokok dan itu sudah direncanakan kontrak di tanda tangannya untuk 2020 tahun 2020 begitu masuk Januari tanggal 1, 2, 3 ada berita inilah itulah corona ditundanya kan akhirnya sampai ada pengumuman bulan Maret kan bulan Maret sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa ini terkena pandemi ya sudah berarti kalau teman-teman pungsa yang lain ngomong saya bulan Maret mulai diumumkan saya mulai terdampak kalau saya Januari tukang sound Januari orang lain keluar jadi minimal itulah di cancel di tunda menunggu perkembangan gitu kan akhirnya di tunda kan tunda ini sampai saiki sampai dan beberapa hari ke depan januari lagi esok esok setahun saya bisa lanjut setahun om saya pun membayangkan kalau aku nanti berangsur-angsur normal paling belakangan karena mulai mipil kita hadirnya paling belakangan normalnya dari pelaku yang lain sing sing samono tukang sonora kapok karena emang wis hobi wis apa lebih kuat makanya saya ngomong bisnis apa apa dibilang kalau punya uang 10 juta pasti di pikiran tukang tip pengen beli mixer yang bagus pengen beli ambil biaya yang bagus orang kalau dihitung juga income nya pada baik orang semirah orang iya mula lebih gede bisnis yang lain tapi fakta ya fakta nya gitu jadi kategori ini bisnis apa sebenarnya caranya yang merosih bisnis ini kalau misalkan udah besar dong gede gue ya sangat menjanjikan nyatanya acara-acara gede acara yang besar itu menghasilkan banyak sekali karena yang diperhitungkan itu apalagi untuk di digital apalagi untuk di tv apalagi untuk acara event-event besar dan itu harganya sampai acaranya gede nah tapi balik apa-apa gue dong nisi cilik di sini kelasannya kelasannya apa ya desa lah ya pengennya kepenak barangnya api merahkan murah ya bener-bener jadi menyalahkan kitanya yang sebagai penjual jasanya atau mereka yang membeli jasak masih bingung abu-abu lah ya masih bingung dirahkan di mana dirahkan larang sedikit orang nasi nganggok iya bener orang nasi nganggok dirahkan murah orang balik modal terus secara manusiawi bisnis seperti itu pesaingnya juga banyak pesaingan antara sama son karena pati reda kan iya saingan manusiawi sih saya memadangnya namanya bisnis namanya bisnis pati bersaing karena yang lucu dia beli barang baru dengan lebih spek bagus spek lebih bagus iya saingan saya menahan harga di sini dia yang penting jalan karena pengen action iya bener jadi karena itu landasan tadi senengnya sonnya ditabuh senengnya por nah iya bener jika belur orang uang yang ditabuh iya bener bener lucu lah bayar tapi ya gue mau ya mas balik lagi dari kesenangan ya mas jadi luwih maring kesenangannya nimbang luwih maring bisnis ya mas dan seru seru juga ya dan apa ya kalau di kategorikan keseluruhannya tidak bisa juga ya itu saya pribadi hidup di dunia itu dengan berbagai sisinya sampai sekarang sampai telung-telung tahun berarti kan seneng anaknya ngono berarti kan penghasilan anaknya ngono aja ngilang-ngilang aja ngilang-ngilang bener teman-teman nah tadi menyingkung pertanyaan tadi yang sampai level atas orientasi saya juga apa sih kadang saya pribadi rasa ingin tahunya lebih besar rasa ingin tahu ini adanya ini saya belajar belajar secara teknik oh soal gede sih kayak apa bahkan yang terbaru dengan seru badi kita saya belajar sampai sana dan kebetulan banyak teman yang memang welcome untuk belajar itu termasuk di bisnisnya ya sama saja ternyata di belantara manapun yang namanya bisnis properti bisnis perumahan bisnis perdagangan pokok termasuk bisnis di sana ya permainannya sama saja istilahnya kata teman-teman son ya mafia lah sama-sama saja jadi apa ya saya pintar sekali nih dosi menjadi tukang tip menghasilkan suara yang bagus gak bisa sih mudah itu karena begitu naik ya yang punya kepentingan yang punya jaringan bisnis mengolah-olah ya pasti bagiannya mereka oh iya saya belajar kebetulan ada tempat yang bisa saya belajar sampai event-event kelas arti ya begitu jadi saya mau sendiri sepandai apapun kalau tidak diimbangi dengan permainan itunya iya laka packingnya yang ngele iya udah-udah fakta yang nganu fakta yang jadi mending saya berarti bisnis kegibala cukup ya kembali ke belakang oh kembali ke belakang oh pasal saya inilah mendingan upeni itu oh menikmati ini aja apakah itu yang akhirnya membuat om Sarowo membangun M-Studio ini mas apa M-Studio ini ada selama om Sarowo berkarir atau emang baru tahun-tahun terakhir ini bikin dampak dari pandemi dampak dari pandemi saya mengatakan itu tadi kan diceritakan bahwa saya jenari udah gilangan job ya dan ditunggu itu sampai bulan setelah Maret ada kemungkinan pemerintah April Mei Juni saya tiga bulan kan mikir apa ya kenapa ya ya sesama temen son dari dari Purwukerto dari Bancardegara dan lain sebagainya kita sama-sama diskusilah karena punya buku yubwan di medsos saling komunikasi udah yuk pada mainan aja di pojok rumah kan butuh 1-2 meter wah apa ya lap-lap di anu HP kan kayaknya melihat apa orang-orang pada seneng selfie nyanyi-nyanyi oke gue iya dicoba saya akhirnya melanggar gitu sambil anulah komunikasi disamping disamping menyalurkan hobi terus apa ya ada sih ada gak sih disana istilahnya income-nya dengan cara seperti itu dan alhamdulillah temen saya memberi motivasi karena berdasarkan fakta pengalaman iya saya sekarang di gudangnya saya buat domini tidak butuh sound yang bunyi karena pasti gak boleh nah sekarang jamannya headphone jamannya live streaming mainan itu jadi dia buat acara sendiri nyanyi-nyanyi or sentunggal atau ngeband tapi di studio mini iya di studio mini dan di live di live di facebooknya disempet-sempetkan ke IG dan lain bagiannya nah itu ternyata didokumen kegiatannya kegiatannya ditulis lah dan ditawarkan kepada perusahaan dan dapat respon jadi kalau dulu kita mencari sponsor dari perusahaan supaya soundnya jalan kita mendatangi sana dan eventnya di lapangan atau dimanalah sekarang perusahaannya yang ke studio tinggal e-groundnya ganti-ganti kayaknya contohnya anak anak birang-birang itu kalau itu dalam saya itu termotivasi oke lah bekas gudang ini bekas gudang saya sulap jadi seperti ini jadi studio MM studio adalah bekas gudang yang dimanfaatkan untuk acara-acara live streaming terutama karoke-karoke orang seneng nyanyi atau yang lain-lain nah akhirnya kita ke ini mas ke acara yang kemarin mas Sarwo dibikin ini apa ya namanya ide-nya kandi mas kok nyetus gawe acara live streaming karoke-an mas karoke-virtual lomba virtual lomba virtual karoke-virtual gue kan sengenang gue biasanya ini TV radio ini Facebook dan sengenu itu akar-karmen sama yang dibatasi iya kok sih dibatasi menceritanya pribain mas yang sering terlupakan di teman-teman adalah apa ya mengembangkan sudut pandang saya membaca tren aja tren orang seneng nyanyi dengan HP itu hampir di rumah mau propesi penyanyi atau orang biasa gitu semul iya itu saya memangkul itu saya pasang tarif satu lagu 10 ribu temen-temen son marah semua kenapa sih masa studio 10 ribu studio rekaman 10 ribu saya memalumi karena studio rekaman kan membayangkannya seperti itu akhirnya saya ngajak udah ketemu di darat kita ngobrol kenapa jadi tarif sebuah itu peralatan saya itu sound card sound card nya kan berapa sih 125 murah headphone nya yang 60 ribuan yang buat nyimpen yang buat rekaman HP orangnya kita cuma menyediakan lagu aja lagunya kayak naning youtube ada murahan yang penting mangkat dan seneng memang lagi musim atau gimana saya membaca itu alhamdulillah mulai saat itu dapat income ini nantinya masuk kepada acara acara yang tadi ditanyakan kembali lagi begitu lagi saya mulai dapat income duduk di rumah gak usah ke lapangan gak usah bermalam-malam disana gak usah naik berapa-berapa yang namanya korona santar lagi kita pun sama sekeluarga kalau datang orang pilih-pilih takut takut bahkan sempat kami tutup ikut-ikutan ya itu waktu memangnya ada hanya pelan-pelan mulai jalan apa kata keadaan lingkungan berkembang lagi pada bulan kemarin berarti september september teman-teman yang hobi nyanyi itu tiba-tiba memberi ayo masar buat acara karaokean di mindset mereka sama konvensional kayak gitu ini nanti saya hadiah sudah saya setiakan operasional galilogi studio di kantik oke lah ini tapi permintaan membuat acara lomba karaoke saya bayangan banyak orang mendatangkan banyak aturan aturan prokes lah ya oh ini aja virtual live iya live facebook saya konsep saya tawarkan juga kepada yang punya dana bagus bagus sehingga saya ada di luar negeri malah bisa ngikuti yang punya dana di luar negeri oke deal terus saya umpankan kepada calon peserta lomba karaoke virtual jurinya juga virtual gak ada cuma ketemunya dengan saya satu lawan satu jadi mereka ada disini di lab satu lagu udah selesai pulang nanti suatu saat mendengar kabar oh iya lolos itu dan alhamdulillah responnya banyak malah pada pengen sesuatu hal baru juga hal baru di bumi rata-rata kan semua orang pengennya karaokean ditonton banyak orang gitu kan di panggung gede megah saya melihat ininya pesertanya juga puas kok puas jadi teman-teman nanti yang mengembangkan ide ini lebih apa lebih bagus jangan pesimis optimis aja bikin sesuatu yang bagus gitu jadi sampai selesai sampai menghasilkan juara dan akhirnya di grand final acaranya juga bukan disini diminta sama cafe ya ini dari ide awal yang sederhana akhirnya malahan diminta sama cafe ya teman-teman yang punya produk malah pasaru saya ikut pasang sponsor gitu alhamdulillah ini sebagai motivasi dan cerita yang mudah-mudahan dikembangkan lebih bagus lagi karena dilihat jadi facebook saya itu jadi rame jadi diskusi orang biasa sama orang-orang entertainment diskusi oh ini yang pantas juara inilah mereka diskusi kan rame jelas jadi naik rating betul 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 itunya rating ya bener dari gambaran di facebook ada tiga cafe yang memperebutkan itu nanti finalnya di saya teluk sekalian iya teluk sekalian finalnya tiga cafe dan akhirnya dipilih bukem ya otomatis kan kita dan teman-teman kan memilih mana yang bukan mengecampingkan nanti kan yang lain event yang lain bisa di tempat ini bukem itu dipilih karena menjadi salah satu yang sudah siap mungkin ya untuk sound dan kawan-kawan atau apa seperti kebetulan melihat itu pemilik keyboard yang punya juga pemain keyboard dan punya cafe yang menyediakan makanan dan tempat istirahat itu punya sound sistem jadi lebih enak ya akhirnya itu dan setelah selesai ada pemenangnya tiba-tiba bikin lagi virtual bikin lagi karena tertarik karena atensinya banyak dia kalau acara seperti itu coba saya senang lagu Romor Irama di komunitas Porsa khusus lagu ini bisa jangankan lagu Porsa Jaipong bisa yang penting gelem dan dan kami juga tidak berusaha seimbang mereka menggunakan jasa kami kami pun ingin mempaskan berikutnya berikutnya pasti mereka menilikan oh iya bagi perusahaan dia lebih nah yang ini yang kedua Porsa itu kebetulan juga punya produk produk kuliner shop kaki kambing 99 lokasinya ada di depan Almed ya depan Almed Almedica ini salah satu sponsor yang men-support acara karaoke virtual dari M Studio yaitu shop kaki kambing 99 nah ini kan kemarin udah selesai nih audisi udah selesai terus kemarin semifinal ya terus ini mau grand final tanggal berapa om 11 11 Desember berarti hari Sabtu malam minggu berarti om iya kan siang ya maksudnya dari hari Sabtu ya itu berapa peserta om 10 peserta 10 peserta jadi kami kemarin membuat kuota peserta audisi itu berapa 60 orang 60 orang yang daftar berapa om ya lebih dari itu wah ini sih gila sih menurut gue ini gila sih peserta dibatasi 60 mungkin kalau gak dibatasi biasanya beratusan ya terus nah ya jujur aja karena saya juga walaupun bagaimana pelaku bisnis lah ya bidang jasa itu supaya studio saya kelihatan rame terus setiap harinya audisinya saya buat 20 hari 20 hari jadi setiap hari ada orang yang iya dari 60 dibagi 2 kan berarti setiap hari cuma ada 3 ada 3 ya 3 cuma 3 peserta audisi tapi kan pesertaan cuma 3 kita sama temen ayo mas Ridon nyanyi dulu ini dah dulu bala ini aku dan itu permainan apa sih frame atau permainan image ya image kelihatan itu saya pokor aja ini sama temen-temen kayaknya gitu padahal peserta cuma 3 tapi acaranya udah didawa lah ya ya itu kan salah satu bentuk dari konsep hiburan mas konsep hiburan emang harus seperti itu harus menyenangkan jadi walaupun satu orang yang jadi guest star tapi kan beritilannya akhirnya dimenyenangkan dan aku melihat ya karena kan posisi aku sekarang gak di bumi ayo posisinya lagi di luar kota lagi di oh jadi mas Ridon disana memantau makanya datang ke sini khusus ini orang ngapain tiba-tiba bikin acara karaoke virtual dan juga berarti konsep saya alhamdulillah diterima ya diterima dan diamati kira-kira langkahnya pas saya memang membuat jebakan begitu ini bagaimana studio supaya kelihatan ada tamu ada tamu padahal memang waktanya kita lagi dalam suasana pandemi gak bisa dikikiri ya kalau gak ada gak ada acara aja ini masih kalau lagi bapungnya di rumah ngapain lab cuman main aja sama temen-temen pelaku entertainment itu juga begitu ayo nyanyi sini kalau keyboard kesini main jadi kelihatan rame dan kelihatan rame itu ternyata menarik yang lain yang memang memberi income kontribusi caksa ke kamu jadi jangan lupa ya nanti hari sabtu lihat live-nya di youtube di youtube juga mas di youtube dan di facebook mstudio bumayu bumayu dan jangan lupa ini radio paling keren di bumayu top fm itu juga support support ya acaranya dari semifinal sampai grand final di live di live di radio radio top fm mantep banget dari ide yang tadi terdampak pandemi akhirnya menjadi sebuah bisnis baru yang tadinya maring apa rame maring kalinus maring di ora maring apa malahan kengelan saya malahan jagung di rumah yang ingin sound tekan akhirnya gitu ya itulah lika-liku dari seorang sound engineer atau tukang apa tukang tip ini masar kalau saya tukang amen mungkin bisa dipetik pelajaran kali ya bahwasannya sesusah apapun kehidupan kita menjalani profesi kalau dijalani dengan apa dengan senang dengan senang dengan menyenangkan akhirnya membawa dampak yang lebih untuk kita ya benar pengalaman-pengalaman pahit ya namanya orang habis senang kan ternyata semua aspek kehidupan kalau kita cuma melihatnya senang jadi pegawibang pegawibang aja teman-teman saya ngeluh saya gak bisa anu karokean karena saya waktunya tersita masa jadi pegawibang susah susah hati waktunya gak bebas jadi William Jimmy ya itu dengan rasa senang mencukuri inovasi benar-benar jadi jangan takut dengan inovasi tadi ya om ya bisa bertransformasi ke hal-hal yang lain kalau ada seperti ini ya bisa geser ke yang lain yang bisa bermanfaat yang penting masih dalam koridornya kita untuk menyenangi kegiatan itu ya saya sekarang umur 50 saya sempat gagap juga dengan teknologinya dengan situasi pergaulan dan lain bagiannya tapi saya berusaha belajar lah walaupun sedikit coba aja sekarang peralatannya pakai laptop komputer padahal kalau error saya panggil anak bu woy tolong bapak ini tolong lo bapak kayak gini aja ngerti ya orang ngerti tapi karena tadi ya om ya karena mau belajar karena mau berinovasi tadi akhirnya bisa menjadi ladang baru ya om ya ladang bisnis baru oke itu aja lah om makasih banget hari ini kita bisa ngobrol apa ya sangat tersanjung ini bisa diajak ngobrol orang sekali bermasrid ini karena kita emang lagi di bumi ayu dan kita mau ngobrol karena aku butuh value baru bahwasannya orang orang enggak semua orang lah ya semua orang pasti punya value masing-masing punya hal masing-masing punya pandangan teman masing-masing tentang pekerjaannya kalau saya lebih seneng ya itu tadi cerita umur saya memotivasi teman-teman yang masih muda ya masih semangat ya ayo ayo saya punya banyak cerita barangkali cerita saya bisa bermanfaat nah bener-bener saya lebih seneng seperti itu cukup lah om ya semangat baik kau nanti ketahuan malahan bilang-birang maning dong pengen nunggu ceritanya om Sarwo tentang kehidupannya dan masih seru masih banyak banget masih banyak masih banyak nanti kita ngobrolin lagi belum ada cerita yang api eh api apa om radio amatir oh iya ada rapi ada apa masih banyak banget nanti kita bisa ngobrol lagi mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi dengan om Sarwo kita bisa ngobrol lebih banyak lagi di acara di youtube-nya BNTV ID dan jangan lupa juga subscribe di MStudio Bumiayu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh